istri saya hutang puasa selama 3 bulan karena halangan hamil dan menyusui bagaimana yang dianjurkan Rasulullah, apakah bayar fidya atau bayar puasa ini khilaf yang kuat di kalangan para ulama tentang wanita menyusui atau wanita yang hamil apakah dia mengkodok, bayar puasa ataukah dia membayar fidya secara analogi, secara kias bahwasannya penghalang puasa ada 2 model ada penghalang puasa yang tidak bisa hilang ada penghalang puasa yang bisa, udhur yang bisa hilang udhur yang tidak bisa hilang misalnya tua orang sudah tua, maka udhur ini tidak mungkin hilang, tidak mungkin dia muda lagi maka dia bayar fidya, karena tidak mungkin disuruh kodok karena udhur tersebut tidak bisa hilang demikian juga orang yang sakit, yang sakitnya sangat sulit diharapkan kesembuhannya kemungkinannya kecil, maka kita jangan bilang tunggu kamu sembuh lagi karena udhur ini susah untuk hilang, maka kita suruh bayar fidya dan ada udhur-udhur yang hilang, contoh sakit, contoh safar ini udhur yang tidak seterusnya orang safar suatu hari tidak safar orang sakit suatu hari sembuh wanita haid suatu hari tidak haid nah udhur-udhur yang bisa hilang ini, maka tidak boleh bayar fidya tapi harus dengan apa? mengkodok nah kalau kita tinjau dari sisi menyusui dan hamil ini termasuk dari udhur yang bisa hilang paling karenanya jumur ulama berpendapat wanita yang hamil dan menyusui harus mengkodok namun yang menjadi masalah ada sebagian fatwa dari sahabat dari Anas bin Malik dan Ibn Abbas atau Ibn Umar mereka berfatwa bahwasanya wanita hamil dan menyusui cukup mengkodok cukup membayar apa? fidya maka saya katakan agar kita keluar dari khilaf kalau kita bayar dengan mengkodok tidak ada yang mengatakan tidak sah tapi kalau kita bayar dengan fidya masih ada yang mengatakan tidak sah oleh karena saya katakan wanita yang tidak puasa karena hamil dan menyusui kalau dia bisa mengkodok dia mengkodok tapi kalau dia tidak mampu maka dia bayar apa? fidya dia bayar fidya karena itulah fatwa dari Anas bin Malik atau dari dua orang sahabat dan kita tidak mengenal ada sahabat yang mengingkari wala'alam bir suat